Hai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya oke mantap Alhamdulillah besok lebaran di rumah aja atau di masjid atau di mana ini Oke hal yang pertama sampaikan bahwa semestinya tadi itu pelajaran agama sudah dimulai ya dan seluruh bidang studi lain hari ini itu jadwalnya untuk hari Senin BK jam pertama kemudian bahwa lalu kemudian pendidikan agama Islam budi pekerti yang jam ketiga masih-masih waktu pembelajaran itu hanya satu jam kalau tidak salah dan dilaksanakan secara berserentak mulai dari kelas 7A B 8A B 9A 9B dalam satu waktu nah eh ingin saya sampaikan bahwa yang pertama eh karena namanya pembelajaran jarak jauh anak-anakku sekalian harus tembay harus tembay HP nya harus tembay kotanya ya seperti itu aplikasi untuk mata pelajaran agama ini kita gunakan yang pertama adalah WA Group ya sudah ada yang masuk beberapa di masing-masing kelas kemudian Google Classroom ya atau Google Class itu harap semuanya sudah download dan aktifasi ini saya sudah bagikan kan sudah Pak ini sesuai ya oke sudah kalau ada yang belum bergabung tolong sampaikan sama temannya ya supaya bisa bergabung bersama-sama baik karena aku sekali saya cintai untuk selanjutnya setiap saat kalau ada ujian praktek ataupun eh praktek mengaji atau apa saja namanya ujian praktek kita akan menggunakan ini ya gunakan Google Meet jadi kalau misalnya ada siswa membaca surah Al-Fatihah maka harus online seperti ini tetap muka dan dalam eh tetap maya tetap maya dengan menggunakan aplikasi Google Meet oke kemudian ada gurutiknya sarannya Ibu Sri Wahyuni menyarankan agar siswa itu bagaimana kalau misalnya eh gunakan saja aplikasi telegram kenal aplikasi telegram iya Pak 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 kenal mirip mirip dengan ini ya mirip dengan aplikasi WhatsApp atau WA tapi bedanya itu agak bagus kenapa dikatakan agak bagus karena kalau eh apa namanya kalau di telegram tidak terlalu memakan memakan memori handphone kita ya jadi telegram itu tidak terlalu memakan memori tel iya jadi harap menyiapkan ini saja eh kita akan bagikan ini dalam waktu yang akan tidak terlalu lama mungkin pertemuan berikutnya kita sudah masuk materi pertama bab 1 di kelas 7 bab 1 juga di kelas 8 dan juga bab 1 di kelas 9 oke jadi kemungkinan komunikasinya kita akan tinggalkan WA ya kita akan beralih ke telegram itu lebih mudah dan setiap eh apa namanya setiap media yang dikirim baik foto gambar ataupun video atau file PD atau password atau apa saja aplikasi ini masukkan di aplikasi telegram telegram itu bukan HP memori HP tak yang bekerja tapi adalah eh servernya aplikasi telegram itu lebih ringan lebih mudah dan juga lebih murah oke jadi saya sampaikan mungkin dalam minggu ini WA akan tertutup grup untuk belajar kita tapi kita buka aplikasi telegram oke kalau yang sudah ada tinggal tunggu saja linknya kalau yang belum maka nanti kita install saja dulu telegram ya kemudian nandaku sekalian bahwa untuk aplikasi pengumpulan tugas itu langsung ke Google Classroom ya langsung dibagikan Google Classroom ini sudah ada beberapa termennya masuk di kelas 9A saya buka dulu kelas 9A itu sudah ada 19 siswa ya kemudian kelas eh 9B tadi maaf 9A itu sudah 15 siswa kemudian kelas 8B itu sudah eh maaf 9 8B ini baru 3 orang 8B ya itu pun ada salah kelas dan kiraE Anda kira kelas kelas 8A itu ada kelas 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 8 Aiden sush kemudian kelas 8A itu sudah ada 13 orang kelas 7B itu 7B baru 6 orang ini gawat ini kodoh 7A sudah Federal orang, padahal jumlahnya masing-masing 21, jadi saya instruksikan kepada anak-anak kalian yang merasa belum bergabung di aplikasi kelas kita untuk Google Classroom, harap bergabung, kalau ada temannya yang belum bergabung, tolong disampaikan agar bisa belajar secara bersama-sama saya ulang, kalau ada ujian praktek atau tata maya secara virtual, maka kita gunakan Google Meet oke, kemudian yang kedua kita gunakan aplikasi Telegram untuk chat ya untuk chat, kemudian untuk pengumpulan tugas semuanya ada di kelas itu untuk pengumpulan tugas ya ya Pak kalau saya sudah bagi saya cari laptop saya ternyata sudah tidak ada saya sudah hapus ternyata jadi tolong temannya yang mesti menyimpan disampaikan kepada teman-temannya agar bisa bergabung oke ada gak yang ada di grup ini tapi berada di luar daerah Sulawesi ada di Papua barangkali di Kalimantan atau dipangkep Jini semua dipangkep semua Jini iya Pak iya Pak tidak ada jadi di luar negeri tidak ada jadi di Jakarta jadi kelas 7A itu adalah siswa baru yang dibagi ke kelas 7A 7B itu adalah siswa barunya kelas 7B yang baru-baru dibagi kelas 8A siswa tahun lalu yang dari kelas 7A naik menjadi 8A jadi jangan salah link ada saya lihat kelas 8 ini baru masih di kelas 7 masuk ada yang sudah kelas 9 masuk di kelas 8 jadi bingung kita jadi seperti siapa? Nurul Aisyamsul dengan suara saya Nurul Aisyamsul iya Pak kelas berapa sekarang nak? kelas 9A sudah masuk di semua link di 9A cocok ji? iya Pak oke makasih firmansya akun firmansya siapa ini? kelas siswa baru ya? saya saya kelas 7A oh kelas 7A ya firmansya oh iya untuk di google classroom seyokianya anda sekalian harus menggunakan nama aslita kenapa? kalau ada tugas yang masuk itu ya itu kami guru gampang mengetahui jangan sampai tugas sudah masuk tapi kami tidak ada karena misalnya ya namanya apa itu? misalnya Ahmad Warrior itu kan kita tidak tahu kita tidak punya siswa atas nama Warrior oke jadi jadi seokiannya anda kalian harus menggunakan akun nama sesuai absensi supaya kalau ada nilai masuk sesuai dengan nama tak gampang ada tahun lalu acok yang tulis itu akunnya jadi saya heran tidak ada siswa aku bilang acok gitu jadi gunakan seperti namanya Nur Amalia tertulis akunnya ternyata nanya mamaknya dikonfirmasi bahwa tidak ada tugasnya masuk ternyata mamaknya marah-marah jadi sekali lagi usahakan nama kuntas satu hp bisa gunakan beberapa email ya satu hp satu laptop bisa gunakan beberapa email bisa banyak bisa ratus-ratusan email gunakan email tak sesuai nama tak kalau pinjam ke hp yang kakak atau hp bapak atau hp mat atau hp datuk tak harap buat email khusus kita buat email khusus nama tak lalu kemudian itu tugas tak di google classroom nama tak yang muncul ya kepusing saya ini siapa yang namanya ijthj xddz itu saya tidak tahu tidak ada siswa atas nama itu gitu lah ya oke 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 kemudian anak-anakku sekalian kalau misalnya membutuhkan buku cetak pelajaran agama silakan ke perpustakaan sekolah kita ya silakan ke sana minta di bagian perpustakaan pak eh maaf ibu ya ibu misna wati ibu misna saya butuh buku gitu minta aja boleh juga didownload di internet supaya tidak pegalah gampang tinggal tangan buka buka alaman berada tugas gitu gampang juga ya di google classroomnya nanti saya juga akan kasih masuk buku cetak file-nya ya file buku cetak supaya anak-anakku sekalian gampang membaca gitu supaya gampang membuka hanya kalau menulis kemudian terbatas kita punya penglihatan maka biasanya agak kecil jadi bagus juga kalau buku konvensional buku cetaknya langsung yang mau diambil menu-menu yang ada di dalam classroom itu saya belum buat mudah-mudahan minggu depan ter apa namanya ter sudah ter-upload itu akan ada saya siapkan tiga menu yang pertama menu absensi setiap hari Senin setiap hari Senin mulai dari jam satu malam sampainya pukul setengah dua belas malam lagi atau jam dua belas malam lagi itu masih bisa mengabsensi bahwa anak-anakku sekalian hadir mengisi absen ya hadir mengisi absen begitu nah kemudian menu yang kedua menu tugas pokoknya tugas satu dua tiga empat lima enam 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 seratus tugas siap 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 kerja siap siap sibuk namanya sekolah pasti ada tugas oke kemudian ada menu praktik setiap praktik kita gunakan ini jadi di Google Classroom saya akan bagikan link Google Meet silakan bergabung kita mau ujian praktik misalnya membaca surat atau menghafal Quran ya atau menghafal Quran gitu saya gunakan itu untuk komunikasi chatting-catingan bertanya kita gunakan telegram ya kita gunakan telegram boleh juga gunakan di Google Classroom ada itu seperti penulisan status penulis status itu di Google Classroom itu seperti saya umumkan tadi ya bahwa kita mau masuk boleh di Google Classroom boleh juga begitu boleh juga di telegram nanti bertanya yang jelasnya grup WA akan segera dihapus oke sebelum terakhir saya menyampaikan bahwa pembelajaran online ini akan berlangsung sesuatu pemerintah itu sampai bulan 10 ya sampai bulan 10 ya ada yang mengatakan sampai bulan 12 jadi masuk nanti katanya bulan 1 Januari ada yang mengatakan masuk Januari 2022 oke yang penting dan paling penting anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walaafiat ada yang bertanya ada yang bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita tidak pak tidak oke tolong saya persilahkan untuk menuliskan nama di room chatnya ya pak ketik nama nama dan kelas nama dan kelas gunakan huruf besar tulis nama dan kelas gunakan huruf besar di bagian chatnya ini bukan di bagian chatnya google meet ya saya mau kasih masuk absensinya saya ambil nilai hadiran bahwa hari ini anda telah belajar baik untuk pertemuan pertama iya pak iya iya oke saudara masuk ya anugerah studio fiat daus rehen resaldi di nilain nolaziza kalau misalnya di room ini di meeting ini ada yang belum masuk di classroom tolong masuk ya kalau misalnya tidak ada minta linknya iya pak iya minta linknya ya 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 Terima kasih. 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 Sampai jumpa. 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 selamat menikmati